Intro Sebanyak 135 imigran Rohingya yang mendarat pada Minggu 10 Desember 2023 lalu di kawasan Lamreh Aceh Besar. Hingga kini belum jelas penempatan sementara untuk para pelarian Genosida Myanmar itu. Diketahui warga Lamreh menolak keberadaan mereka dan mengantarkan mereka ke kantor gubernur Aceh sekitar pukul 8 malam di hari yang sama. Senin 11 Desember 2023 dini hari, etnis Rohingya sempat dibawa dari gedung kantor gubernur Aceh menuju scout camp di kawasan Selawah. Namun masyarakat setempat kembali menolak hingga akhirnya mereka harus putar balik. Pagi Senin para etnis Rohingya itu kembali berada di depan kantor gubernur Aceh hingga akhirnya Senin siang para imigran direncanakan akan ditempatkan di tempat penampungan sementara di gedung UPTD Dinas Sosial Aceh, Ladong Aceh Besar. Namun sayangnya penolakan oleh warga juga terjadi di sana. Dari sana akhirnya para manusia perahu itu ditempatkan di lokasi Balai Meseraya Aceh atau BMA yang terletak di Gampung Kota Baru, Kecamatan Kota Alam Banda Aceh. Namun lagi-lagi sebagian warga setempat menolak keberadaan mereka terbukti dengan adanya bentangan spanduk penolakan di lokasi tersebut dan surat pernyataan penolak. Kecil atau Kepala Desa Kampung Kota Baru, May Rizal, mengungkapkan kekhawatiran warganya serta mengganggu kenyamanan. Pada dasarnya kami sebenarnya keberatan artinya fungsi dari BMA ini. Karena sejauhnya sudah kita ketahui bahwa mereka ini sebenarnya sudah pernah ditampung dulu ya di Aceh. Tapi sudah pernah. Cuma menurutkan ini mungkin kita tidak menolak lagi mereka untuk menetap di Aceh ini. Dan di Kota Baru ini adalah Gampung yang padat penuh. dan di sini juga lingkungan sekolah dan lingkungan perkantoran. Jadi kami khawatir nantinya mereka akan mengganggu ketentraman dan pertubuhan di Gampung Kota Baru. Melihat kondisi tersebut, Kepala Perwakilan UNHCR Indonesia, An Maiman, angkat bicara terkait penanganan rohingya. Kita harus menemukan tempat yang mereka bisa mencari. Dan kemudian berikutnya akan berbicara. Tapi kita boleh mencari mereka. Jika kita akan menerangkan beberapa. Mereka anak-anak, mereka tidak memasak apa-apa. Mereka tidak memasak apa-apa. Karena kita mencari mereka. So let us try and settle them for a bit of time and take a next step. Thank you. Pejabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki juga mengatakan alasan masyarakat Aceh menolak keberadaan pelarian Genosida Myanmar itu. Untuk sampai hari ini pengusaha yang ada di Aceh kurang lebih 1.684 orang. Mereka tersebar di 8 titik. Saat ini yang kita sering mendengar adalah penolakan dari masyarakat. Karena memang pengungsi-pengungsi itu bersandar di kebun-kebun rakyat. Dan bukan jumlah sedikit 100-200 orang. Kemudian mereka tentunya menggunakan fasilitas memanfaatkan MCK yang ada, tempat yang ada untuk beristirahat. Sehingga terjadilah ketidaknyamanan masyarakat Aceh terhadap kegiatan pengungsi-pengungsi itu. Yang paling diutamakan kan tentunya adalah kita memberikan bantuan kemanusiaan. Pengungsi pasti rakyat Aceh pun setuju akan diberikan bantuan kemanusiaan. Yang harus diatur oleh kita pemerintah adalah berapa lama mereka bisa segera kita geser, kemudian ditempatkan yang lebih layak tadi. Memang tidak ada satu areal yang disiapkan untuk kumpulan fungsi rohingya apa lagi. Kalau sudah jumlahnya ribuan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar mereka itu agak sulit. Itu makanya masyarakat mungkin menolak karena seperti itu. Pada dasarnya kan kita selalu kemanusiaan di nomor satu kan. Namun jangan menjadi persoalan. Buas pantai kita yang sangat luas, pengungsi rohingya-nya bisa masuk dari semua tempat di laut ini. Jadi kalau mereka sudah masuk, ada juga kearifan lokal di Aceh ini kan. Masyarakat Aceh tidak pernah menolak dibantu. Namun yang perlu adalah dari kami, pemerintah, bagaimana segera mengatasi kesulitan masyarakat itu. Hingga pagi ini, para imigran tersebut masih berada di lokasi Balai Meseraya Aceh, Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.